Terima kasih Anda masih bersama kami, Pak Mirsa sudah terhubung melalui sambungan telepon Pak Joko Suyanto, mantan Panglima TNI dari Angkatan Udara juga. Pak Joko, selamat malam. Selamat malam, Pak. Sebelumnya saya ucapkan selamat bahwa Panglima TNI akhirnya dari Angkatan Udara lagi nih, Pak. Ya, sebenarnya kan bukan hal yang luar biasa sebenarnya. Tapi oke lah, saya selamat untuk, bukan untuk Angkatan Udara, ya. Ini lah, proses regenerasinya sudah berjalan dengan baik. Oke, Pak Joko sebenarnya apa sih yang menjadi tantangan Panglima TNI ini untuk ke depannya, Pak? Ya, saya kira kalau kita melihat apa yang disampaikan oleh Pak Hadi kemarin pada waktu PTN ProPortes, kan semua sudah tertuang di situ. Mulai dari lingkungan strategis, dari global, situasi di Eropa, Timur Tengah, kemudian lari ke timur di kawasan semenanjung Korea, mendekat lagi ke wilayah kita, kebatasan lalu. Iya, Pak. Oke. Iya. Pak Joko, ya. Kemudian terkait Pak Hadi ini termasuk yang cukup menitikberatkan atau lebih visioner dengan memasukkan teknologi dan juga inovasi di sana. Menurut Anda apakah itu yang harus dilakukan? Ya, bukan berarti kalau Panglima TNI itu dari Kepala Staf Angkatan Udara, Angkatan Laut, lalu tidak punya visi teknologi ya. Saya kira sama saja, semua yang diserai tugas sebagai Panglima TNI pasti punya visi itu. Karena Perang Modern itu tidak akan ketinggalan dan tidak mungkin kita meninggalkan diri dari kemajuan teknologi yang ada. Jadi matra udara, matra laut, dan matra darat pun teknologinya sekarang saya kira sudah harus lebih maju dari yang dulu-dulu dibandingkan dengan 10 tahun yang lalu. Jadi tidak harus lalu kemudian kalau seolah-olah kalau Panglima, Angkatan Udara, Angkatan Udara, lalu fingsinya teknologi. Semua saya kira siapapun yang jadi Panglima. Oke. Pak Joko, jika dibandingkan ketika zaman Anda 10 tahun yang lalu, adakah perbedaan tantangan, Pak, jika dibandingkan dengan tantangan yang akan dihadapi Pak Hadi? Ya, yang sejelas kalau zaman saya dulu seputan yang lalu kan perkembangan dunia informasi teknologi, cyber kan belum begitu mencuat seperti sekarang. Teroris dan global juga mungkin masih sporadis ya. Kemudian situasi di Eropa, di Timur Tengah, eskalasinya mungkin tidak sehangan sekarang. Kemudian di Semenanjung Korea, kalau kita lihat 1 tahun, 2 tahun terakhir, sekarang ini kan segedar hangat, agak panas begitu. Kemudian juga bagaimana yang ada di Filipina Selatan, kalau dulu ada Thailand tapi tidak begitu sebesar fenomena yang ada di Filipina Selatan, itu kan juga harus dihadapi. Di dalam negeri dulu kan teroris masih ada ya, kelompok-kelompok Santoso itu kan juga sudah berjalan juga dari dulu. Tantangan-tantangan itu pasti seperti masih terus ada, belum tantangan-tantangan yang bidang informasi perang cyber itu kan sekarang sudah sangat-sangat mencuat dan sangat mengepuka dibandingkan kira-kira 10-15 tahun yang lalu. Sehingga tantangan di era itulah, di bidang ini yang harus dicermati oleh keseluruh matra angkatan. Karena serangan itu kan tidak hanya lalu jadi tugasnya angkatan laut dan angkatan darat dari seluruh bangsa Indonesia. Oke, Pak Joko jangan ditutup telefon Anda, kita masih akan berdialog dengan Bu Koni dan Mas Andi di sini. Bu Koni tadi Pak Joko mengatakan bahwa memang tantangannya lebih besar yang keluar. Ada Laut Jina Selatan, kemudian Semenanjung Filipina, kemudian Semenanjung Korea, kemudian Filipina Selatan. Saat ini yang semakin memanas, apakah itu yang harus menjadi perhatian juga dari Mas Suka Hadi? Saya kena disampaikan oleh Pak Hadi pada saat wawancara juga kan bahwa beliau akan konsentrasi mengikuti apa yang dikonsentrasikan oleh Pak Gatot sebelumnya. Tetapi sekali lagi saya melihat Pak Hadi itu lebih punya roadmap tentang bagaimana sebenarnya poros maritim dunia itu harus diambil oleh TNI. Kemudian untuk mengedepankan pertahanan yang sangat mumpuni gitu loh, pembangunan postur yang sangat sesuai dengan poros maritim dunia. Kan kalau kita lihat dari paparan beliau, itu sangat menyatakan bahwa poros maritim dunia ini belum betul-betul diadaptasi oleh TNI gitu. Dan ini yang menurut saya akan menarik dari kepemimpinan Pak Nima Hadi bahwa kemudian TNI mampu menaikkan anggaran pertahanan. Karena kalau ada roadmap tentang bagaimana TNI harus ada di kawasan, bagaimana TNI harus ada di dua samudera, di dalam paparannya disampaikan demikian. Maka kan jelas bisa dihitung bahwa anggaran pertahanan itu harus, mau tidak mau harus meningkat. Dan itu yang saya bilang tadi bahwa menuntut profesionalisme tentara, itu juga kita wajib menuntut profesionalisme sipil. Kalau secara anggaran, apakah Indonesia sudah siap menjadi poros maritim dunia? Harus disiapkan. Begini, jangan ada excuse, karena begini saya melihatnya ya, jangan sampai momentum bahwa kita memiliki presiden yang punya visi outward looking, itu kan hanya Presiden Soekarno tahun 60-an. Dan karena itulah Presiden Soekarno kemudian membangun kekuatan pertahanan kita, yang sangat ditakuti dunia, kekuatan terkuat di bumi bagian selatan. Anggaran pertahanan kita 29% GDP. Nah bayangkan setelah itu kita punya Presiden sekarang, Presiden Joko Widodo, yang juga outward looking, berbicara tentang kehadiran kita di dua samudera, anggaran pertahanan kita minus 28% daripada tahun 60. Nah bisa dibayangkan kan, jadi PR-nya itu ada, dan menurut saya nggak make sense kalau dibilang kita nggak ada. Cuma masalah prioritas aja, kita mau kemana? Padahal tantangan sudah sangat jelas di depan mata, ya kan, dan semua mesti dibangun. Dan tadi kan pada awal saya cerita bagaimana sekarang doktrin Australia berubah menjadi doktrin Perang Udara, kemudian USPKM akan dipimpin oleh Angkatan Udara, makanya ada shifting nih gitu loh, walaupun kita menuju polos maritim dunia, Navy dan Air Force itu nggak bisa dipisahkan gitu loh, mereka yang akan sangat paling depan, baru kemudian armii bergerak. Dan pembangunan postur dan kesiapan itu menjadi penting. Dan kalau nggak salah juga Pak Hadi malah sudah mention ya, tentang bagaimana beliau akan emphasizing pada angkut, pada angkut ringan, angkut berat, bagaimana untuk pasukan bisa dideploy di kawasan dan di global. Pak Joko, Anda setuju dengan Ibu Kone? Ya, sebenarnya tidak bisa kita lepaskan dari ketersediaan anggaran oleh pemerintah ya. Tidak mungkin kita meminta terlalu tinggi terhadap pengembangan kekuatan TNI, sementara pemerintah punya juga prioritas-prioritas yang lain, saya kira ini harus ada perkawinan di situ. Akan tapi bahwa road map untuk menuju kekuatan yang diharapkan di tahun 2004 kan sebenarnya sudah disusun ya, meskipun itu bunyinya minimum essential force, tapi itu road map kan sudah ada, dan perkiraan anggaran yang sudah disusun pun sudah ada. Jadi kalau misalnya ada penambahan di situ, saya kira lebih bagus, sehingga kalau konsentrasi saja di bidang itu, saya kira sudah bisa menjalankan cita-cita kita untuk membangun kekuatan. Tapi kalau saya bilang bahwa seolah-olah konsentrasinya keluar saya tidak seperti itu, karena bagaimanapun juga beliau, Panglima TNI, juga harus konsolidasi ke dalam juga, membangun kekuatan tadi yang saya sampaikan, Bukal ini juga sampaikan tadi, kemudian bagaimana membangun soliditas di dalam internal tubuh TNI, membangun soliditas ke samping dengan aparat-aparat terkait, partner terdekatnya di dalam menjaga kedaulatan dan pertahanan dan keamanan kita, poli, aparat-aparat yang lain, intelijen misalnya, ke atas juga harus ada di jalin relasi komunikasi yang bagus ya, dengan kementerian pertahanan, dengan kementerian polukam, kementerian keuangan, maupun kementerian lain yang berpengaruh terhadap bagaimana proses, bagaimana cita-cita untuk membangun kekuatan TNI itu bisa terlaksana. Saya kira itu relasi komunikasi yang sangat harus bisa dilaksanakan, terutama internal ke dalam. Oke, Pak Joko, ketika Anda menjabat, bagaimana untuk menjaga soliditas di antara ketiga matra dan juga harmonisasi dengan kepolisian dan juga dengan kementerian pertahanan? Ya, yang ke dalam TNI, pasti saya yakin Panglima TNI yang baru untuk membangun itu, karena harus menjalankan komunikasi bagaimana bisa menghargai matranya masing-masing, kekuatannya masing-masing, dan tugas Panglima TNI kan mengkonsolidasi. Rata-rata-rata udara itu tugas utama yang harus segera dilakukan, karena tanpa ada konsolidasi ke dalam dan tentang soliditas di antara matra yang ada di bawah komandonya, maka pelaksanaan tugasnya tidak akan baik, apalagi ke depan tantangannya semakin besar. Juga ke samping dengan sahabat partner terdekat di dalam menjaga keamanan dan pertahanan negara kita, itu tidak boleh, karena potensi dan kekuatan terbesar yang bisa menjaga ke dalam dan keamanan negara kita, yang TNI Polri dan jajaran-jajarannya. Jadi kalau itu yang saya kira tidak boleh ditinggalkan, tidak boleh dilupakan, tanpa ada soliditas di antara mereka ke dalam internal TNI dan juga dengan Polri, maka tentu tidak bisa terlaksana di dalam upaya menjaga kedalatan dan keamanan kita. Itu penting dalam menurut saya. Oke, bukannya salah satu yang saat ini masih menjadi kegambangan adalah peran TNI dalam penanganan kasus terorisme. Masih ada kegambangan antara peran TNI dan Polri. Kalau Anda melihatnya ke depannya seperti apa? Begini ya, kalau di undang-undangan kita sudah lihat, sudah jelas lah peran TNI. Dari dulu tuh saya yang sebenarnya pengen sekali TNI itu ada leading di dalam terorisme. Tapi kan akhirnya terbentuk baik undang-undang, bagaimanapun juga prosesnya berjalan, akhirnya memang di lead oleh polisi. Nah, ini yang menarik menurut saya tentang apa yang disampaikan oleh Pak Hadi. Jadi Pak Hadi lebih konsentrasi kepada terorisme yang dalam ranah militer. Misalnya saja tadi yang terjadi di perairan, ya kan, dan di udara misalnya. Pak Hadi makanya menekankan sekali kepada deployment kemampuan tentara untuk menanggol terorisme di dua wilayah tersebut. Jadi sudah agak lebih terbagi jelas gitu loh. Nah, harapan saya memang seperti disampaikan Pak Jokowianto tadi bahwa sinergitas TNI Polri itu akan semakin terbentuk. Dan kalau saya lihat sekarang dari kedua pemimpin ini akan sangat bisa lah gitu loh. Kelihatannya kemistrinya ketemu. Mas Rios sendiri bagaimana melihat Pak Hadi kedepannya untuk membentuk sinergitas antara TNI, Kepolisian, dan juga dengan Kementerian Pertanian? Ya, begini. Saya lebih banyak kepada janji beliau. Komitmen beliau waktu pit amperportes. Bahwa komitmennya adalah beliau akan mensolidkan TNI, matra-matra itu, ketiga matra tersebut. Yang kedua adalah beliau akan soliditas antara Polri dan BIN. Itu janji beliau. Dan salah satu yang membuat kami juga berdecah kagum tadi adalah bahwa beliau mengatakan bahwa dibawa ke pimpinan saya, tidak ada lagi nanti bentrok antara polisi dengan TNI. Mudah-mudahan itu. Saya tanya ke Pak Joko. Pak Joko memang pernah ada bentrok antara TNI dan Polri ketika itu? Ya, nggak usah bohong. Sering lah. Sering tidak ya, tapi ada. Halo? Adalah bentrokan antara, itu kan oknum-oknum ya. Tapi secara institusi tidak pernah ada. Dari bahwa di lapangan, di anak-anak yang sudah bertugas lap, itu ada. Zaman saya juru juga ada. Kalau misalnya dari paparan dari Pak Hadi sendiri, bagaimana cara untuk memegang anak-anak para prajurit nih, baik dari TNI dan Polri? Anak buah itu. Anak buahnya kan ada pimpinannya. Ada pimpinannya kalau mereka memberikan pimpinan yang bagus terhadap anak buahnya masing-masing. Ya TNI, ya Polri, diberikan kesadaran bahwa tulang punggung keamanan dan kedualatan negara kita itu ya di TNI Polri. Kalau mereka sendiri berantem, bagaimana mereka bisa menjaga amanah rakyat itu? Saya kira bentrok dalam arti perkelahian yang bukan dalam hal skala institusi, saya kira itu hal yang bukan biasa dan lumrah ya, tapi kadang-kadang tidak terhindarkan di lapangan. Tapi yang penting bagaimana para pimpinan Satuan Polik Bawah itu segera mengelola itu dengan baik. Jangan sampai diberikan itu besar ya. Padamkan di titik terendah itu yang paling bagus. Jangan sampai menjaga ke luar. Tapi kalau itu kompetnya sudah datang dari Panglima dan Kapolri, saya gitu mengalir ke bawah akan menjadi lebih bagus seperti yang disampaikan oleh Panglima TNI yang baru ini. Oke, salah satu yang menjadi tantangan saat ini kita tahu bahwa Pak Hadi adalah orang dekat dari Presiden Jokowi-Dodo. Kenal sejak menjadi Kepala Lanut di Solo, ketika itu Jokowi menjadi wali kota, kemudian sempatnya akan juga jadi sesmil presiden. Tahun 2018 adalah tahun politik, 2019 adalah pemilihan presiden. Di situ netralitas TNI akan diuji. Bagaimana menjaga TNI ini tetap netral sesuai dengan janji Pak Hadi? Kita akan membahasnya selanjutnya berikut. Saya suka.